Duri Bungaju Jelit 32. Matinya Bungaju perumahan Zan Bao Gedung Zan Feng bagaimanapun Xiaodai tidak menyangka begitu hatinya ingin segera bertemu dengan Li Yuan Wai, langsung bisa bertemu dengan Li Yuan Wai. Kejadiannya dua hari yang lalu. Sekarang dia tinggal di kamar sebelahnya Li Yuan Wai, berdiri di sisi jendela melihat senja di musim gugur. Dia dengan Li Yuan Wai berikut ksu jarong mengobral mulut seperti air terjun saling menceritakan pengalaman masing-masing. Tentu saja segala salah paham dan rasa tidak senang dia dengan Li Yuan Wai sudah berlalu. Apalagi Xiaodai membawakan sebuah hadiah paling berharga, Wang Loide yang mempunyai wajah bulat, perawakan agak gemuk yang sama seperti Li Yuan Wai, malah di tempat yang sama juga terdapat benda aneh. Terbayang Li Yuan Wai yang pemalas itu ketika melihat Wang Loide, begitu tercengangnya sampai Xiaodai jadi ingin tertawa. Dia menyadari Li Yuan Wai tetap Li Yuan Wai sedikit perubahan pun tidak ada, walau dia juga mengalami banyak siksaan dan kesulitan, tapi tetap masih bisa menghadapinya dengan tenang, di saat tertawa tetap seperti patung Buddha Milei. Tentu saja Xiaodai juga mengerti bukan watak dia biasa berbuat begini, sebab utamanya mungkin dia telah menemukan cinta ketiga. Bisa dicintai oleh seseorang bagaimanapun dibandingkan dengan membabi buta mencintai seseorang yang tidak mencintai dirinya jauh sekali lebih baik Xiaodai mengeluh perlahan sepertinya melihat lagi wajah yang tidak terhitung cantik tapi suci seperti bunga teratai. Dia tahu walau mengeliling dunia, juga akan sulit mendapatkan wanita seperti dia. Kepompong sutra, kepompong sutra setelah mati baru sutranya habis. Xiaodai tidak tahan mengeluh. Xiaodai, Xiaodai, kau sialan ini mengapa sekali kembali ke kamar, tidak ada kabar beritanya lagi. Kau cepat ke sini, kau kan bisa jalan, sedang aku hanya bisa terbaring saja, tidak mungkin menyuruh aku merayap ke kamar sebelah di sebelah tembok Liwan Wai berteriak karena sudah tidak tahan. Xiaodai hanya bisa menggelengkan kepala tertawa pahit, terpaksa dia ke kamar sebelah. Dia tahu jika tidak datang, Liwan Wai pasti bisa mencari akal membuat lubang besar ditembok dan merayap datang. Mengapa? Kau pemalas ini tidak bisakah membiarkan orang sedikit tenang? Iiii, istrimu pergi kemana? Mengapa tidak menemani mu begitu Xiaodai masuk ke kamar Liwan Wai dengan tidak senang berkata? Liwan Wai membuat satu wajah setan, dengan telunjuk menutup mulutnya tanda hati-hati berkata, Anakku, pelankan suaramu bisa tidak? Jika dia mendengar kau memanggil dia istri, apa kau tidak ingin hidup lagi Xiaodai telah duduk, melihat dia sekali berkata, Sudahlah, kau ini bocah sialan hanya membopong tampolong saja dianggap barang antik, mengapa? Aku kan tidak sama denganmu, untuk apa aku takut pada dia? Hai, hai, kau, kau, apa tidak bisa berkata yang lebih enak didengar? Apa itu tampolong barang antik segala? Ini apa dan apa? Kata Liwan Wai dengan susah hati. Xiaodai melihat kelakuan Liwan Wai, tidak tahan dengan gemas memaki penakut. Dia sedang pergi untuk mempermak telur kura-kura itu, aku sendiri di sini sangat bosan, makanya kau harus datang kemari menemani aku, sekarang, melihat wajahmu yang seperti buah paria, mulut burung gagak, jika dari tadi aku tahu, sialan lebih tidur saja, apa? Nonak Su pergi mempermak bajingan tengik itu. Hai, aku lihat tidak menunggu Ouyang Usuang muncul bajingan itu pasti sudah mati duluan, orang sehari makan tiga kali tidak jadi masalah, tiga kali dipermak tentu tidak akan tahan lama, kau pemalas ini harus menyuruh dia jangan bertindak terlalu keras, Jika dia sampai mati maka persoalan kau dengan Ouyang Usuang tidak akan ada beresnya, Liwan Wai membuat wajah yang seperti tidak bisa berbuat apa-apa berkata, aku mana berani menasihati. Tapi sungguh bajingan itu juga benar-benar sial, waktu dulu hampir saja bajingan itu mati di tangannya, tapi diadapat lolos, kali ini diadapat ditangkap dan dibawa ke sini olahmu, jika Sujiarong tidak mempermaknya baru itu kejadian aneh. Sujiarong berwajahnya dingin tapi hatinya pulos, dia sudah menceritakan kejadian dirinya dengan Wang Wai de pada Xiaodai dan Liwan Wai, maka terhadap tindakannya tiga kali sehari mempermak, mereka berdua juga tidak enak mencegah, bagaimanapun wanita manapun tidak bisa menerima itu. Ketika mengobrol Xiaodai bertanya, pusatkah hidup, mengapa Yuan Ersao dan Nonazan sudah pergi beberapa hari masih tidak melihat pulang kembali mana bisa secepat itu, siapa suruh kau bocah, sepanjang perjalanan sembunyi di dalam kereta. Jika tidak di perjalanan kalian seharusnya sudah bertemu, sekarang mereka pergi ke gunung eme imam carimu, kau malah datang ke sini mencari mereka, sungguh kacau balau, Xiaodai mengeluh berkata, Lukaku setelah makan obat Nonazan yang ditinggalkan untukmu sudah jauh lebih baik, tapi aku selalu merasa jika belum diperiksa aku merasa belum bisa tenang, selain itu juga sungguh tidak tahu harus bagaimana bicara pada dia, bukan saja Ki Hang mati demi aku, masih ada enam gadis lagi yang perahunya hancur dan orangnya juga mati. Li Yuan Wai tahu tangan cepat Xiaodai, selamanya tidak pernah hutang pada orang. Tidak saja tidak hutang uang pada orang, malah satu traktiran makan pun dia tidak mau berhutang. Sekarang urusan Ki Hang, ditambah enam gadis yang dengan susah payah telah dilatih Zan Feng, semuanya mati demi dia, beban berat yang menindih hati ini tentu saja membuat dia tidak bisa melupakan. Saat ini Li Yuan Wai terpaksa mengikuti dirinya, ikut mengeluh. Dia juga tahu jika tidak hati-hati dan ingin melampiaskan kepuasan mulutnya, maka dirinya baru benar-benar cermin Zhaunajie, mencari keburukan sendiri. Berdirinya perkumpulan Bungaju, membuat dunia perselatan yang sudah lama tenang kembali bergolak. Maka muncul kembalinya Bai Ye U Dia Olang tentu saja membuat orang yang berperasaan seperti hujan gunung akan datang angin memenuhi seluruh ruangan. Tujuh aliran besar masa kini yang dipimpin oleh Shaolin, telah mengadakan satu pertemuan yang belum pernah terjadi selama 20 tahun. Dalam pertemuan itu yang didiskusikan mereka hanya ada satu, yaitu sebenarnya apakah mau menurut perintahnya Bai Ye U Dia Olang atau tidak. Daripada dikatakan pertemuan, lebih pantas dikatakan mengundang datang, satu-satunya orang yang masih hidup yang pada tahun itu mengikuti masalah ini yaitu ketua masa kini aliran diancang, Wui Jian Ke. Orangnya ada, perintahnya berlaku, orangnya mati. Perintah batal perkataan ini dikeluarkan Wui Jian Ke sendiri dihadapan semua utusan tujuh aliran besar. Sehingga masalahnya ada kesimpulannya, semua orang jadi mengerti kegunaan Bai Ye U Dia Olang sekarang hanya bisa mewakili lambang semangatnya Tabib Dewa Ahli Silat pada tahun itu, kenyataannya dia tidak ada hak untuk mengatur gerakan setiap aliran besar. Dengan kata lain, sudah tidak ada orang yang menjunjung lagi Bai Ye U Dia Olang sebagai pemimpin. Pertemuan kali ini berlangsung rahasia, tapi hasil pertemuan bukan rahasia sehingga bersamaan dengan kabar ini pada dunia perselatan dari tujuh aliran besar, satu perkara pembunuhan telah terjadi. Wui Jian Ke yang berusia 87 tahun membawa dua murid diancang, dalam perjalanan pulang ke diancang tidak ada satu orang pun yang selamat. Semuanya mati di dalam penginapan. Menurut hasil penyelidikan, mereka terkena racun lalu dibunuh orang, dan yang membuat orang terkejut adalah di sisi tiga mayat ini ternyata ada sekuntum Bungaju yang mekar, dan berikut dengan lambang Bai Ye U Dia Olang yang sudah tidak ada gunanya lagi. Sekarang orang-orang baru menyadari orang yang memegang Bai Ye U Dia Olang adalah Bungaju, pemimpin perkumpulan Bungaju. Artinya sangat jelas, perkumpulan Bungaju tadinya ingin menggunakan Bai Ye U Dia Olang bisa mengendalikan setiap aliran besar, tapi tidak berhasil dan menumpahkan kemarahannya pada Wui Jian Ke. Sehingga terhadap organisasi perkumpulan Bungaju yang misterius ini, setiap aliran putih sudah timbul gerakan untuk membahas minyak. Namun siapa anggota perkumpulan Bungaju? Siapa Bungaju? Satu-satunya jejak hanya bisa didapat dari satu pertempuran di Bukit Tanah Kuning, karena Kong Ming, Kong Ling dari Shaolin dan Song Hua Daozang dari King Chang mendengar Yuan Er Shao Yuan Ling menyebutkannya. Matahari yang lewat tengah hari, di musim gugur menyorot di tubuh orang masih terasa hangat. Hari ini Bungaju di dalam kebon setiap kuntumnya terlihat mekar sangat indah. Saat ini adalah waktu tidur siang, setiap orang yang tidak ada pekerjaan semuanya sedang istirahat. Xiaodai seorang diri bermain-main di lautan Bungaju, sambil memikirkan masalahnya. Lukanya sudah sembuh 7-80%, walau hanya 7-80%, sudah cukup menghadapi pesilat tinggi ternama di dunia persilatan, karena nama tangan cepat Xiaodai dalam beberapa kali pertempuran ini sudah seperti matahari di tengah langit. Dia punya semangat tempur, ilmu silat yang tinggi, di dalam dunia persilatan sudah membuat orang yang mendengar saja menjadi ketakutan, bagaimanapun dia seperti kucing, punya sembilan nyawa, dengan keadaan bagaimanapun tidak bisa membuat dia mati. Aliran udara mendadak seperti berhenti, Xiaodai mendadak juga merasakan hawa kematian memenuhi lautan Bungaju. Dia tenang menunggu, bersamaan itu sepasang tangannya sudah dimasukkan ke dalam lengan bajunya, ditopang di depan dada, ini adalah tanda bersiap menyerang, juga siap membunuh orang. Dia tidak tahu siapa orangnya yang datang, dan ada berapa banyak. Namun tekanan perasaan yang terasa sangat besar, membuat orang sulit bernafas, terbayang orang yang datang pasti tidak sedikit, dan juga pasti semuanya pesilat tinggi ada beberapa lembar bungaju jatuh tanpa tertiup angin. Bunga jatuh orang bergerak, puluhan bayangan orang seperti setan tiba-tiba muncul. Walau kenalan lama, di dalam hati Xiaodai malah sudah tahu tujuan kedatangan mereka. Ouyang Wusuang di bawah kawalan orang datang menghampiri, wajahnya sedikit pun tidak ada ekspresi, di dalam matanya juga tidak ada perasaan. Dengan dingin dan melihat Xiaodai yang dalam berdiri, setelah lama dia baru membuka mulut, aku terpaksa datang, karena cepat atau lambat tetap harus datang, kau pasti ingin membunuh aku, karena kau sudah tidak akan mengampuni aku lagi, di matanya Xiaodai terkilah sinar sedih, dia berkata, kau telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dibenarkan lagi, walau sebab semua ini mungkin saja salah paham, kau sudah tahu semua masalah ini. Ouyang Wusuang bertanya. Benar, malah sudah tahu hal yang kau tidak tahu. Kau tahu mengapa aku mau membunuh Li Yuan Wai benar, tapi aku bisa beritahu orang itu sama sekali bukan Li Yuan Wai. Bohong yang sangat lucu, kau tidak percaya, ada semacam sikap yang tidak dapat berbuat apa-apa tiba-tiba muncul. Ouyang Wusuang berkata, pembicaraan ini sudah tidak ada gunanya lagi, juga tidak bisa merubah kenyataan yang telah terjadi. Ksiaodai, benar, ini sudah tidak ada artinya, juga tidak bisa merubah kenyataan yang telah terjadi. Ksiaodai teringat Kihong, sayang aku tidak tahu dulu sebabnya kau ingin membunuh Li Yuan Wai, jika tidak mungkin masalahnya akan berbeda. Ksiaodai berkata lagi, mengenai kau menimpakan semua padaku, aku bisa tidak perdulikan, tapi terhadap kematian seorang wanita yang tidak berdosa, aku tidak bisa begitu saja tidak memperdulikan, aku tahu. Itu juga sebabnya aku datang, sekarang sudah tidak ada rahasia lagi, mengapa tidak panggil keluar Li Yuan Wai dan wanita itu. Hari ini kita harus menyelesaikan semua persoalannya, tidak peduli kalian yang mati, atau aku yang meninggal, Ksiaodai melihat orang-orang di sekelilingnya, dia terkejut melihat orang-orang ini semuanya adalah penjahat besar jiang ternama di dunia persilatan. Ada sedikit kesedihan tergambar, dia berkata, apakah orang-orang ini semuanya anggota perkumpulan Bungaju? Apakah kau juga benar-benar adalah Bungaju terhadap orang lain aku sama sekali tidak akan mengaku, karena waktunya belum sampai, tapi terhadap kau, aku dengan senang hati mengakunya, karena, karena apa? Dia tidak mengatakan. Betulkah karena dia telah memandang Ksiaodai adalah orang yang segera akan mati. Ksiaodai juga tidak memperdulikannya, dengan dia tawar berkata, Luka Liwan Wai lebih parah, sementara aku tidak mau mengganggu dia dulu, aku pikir kau sudah datang ke sini, tentu saja tidak takut dia melarikan diri, betul tidak tentu saja, bagaimanapun hari ini pasti ada penyelesaian, hanya saja aku sama sekali tidak terpikir persahabatan kalian, sama sekali tidak ada cacatnya, aku sangat terkejut, aku sudah tidak ada musuh, mana bisa kehilangan teman lagi? Apalagi kau seharusnya terpikir di antara teman mungkin sesaat bisa salah paham jadi bermusuhan, tapi salah paham pasti pada satu hari akan bisa diuraikan, tidak ada musuh. Apakah Ksiaodai sudah memutuskan akan membunuh Ooyang Usuang? Kalian bertiga kebetulan berada di Cuan San, yang tidak beruntung adalah aku telah memilih di sini sebagai berdirinya perkumpulan Bungaju, di tempat tidur mana bisa membiarkan orang tidurnya? Ada satu perkataan bagus mengatakannya, kau adalah Ding, tempat menancapkan hiu yang besar yang ada di depan rumah, Li Yuan Wai adalah Tiang, siapa yang ingin ternama di daerah sini, pasti harus merangkul kalian berdua, apa boleh buat aku pasti harus membunuh Li Yuan Wai, tapi juga tidak bisa merangkul kau, makanya aku terpaksa membasmi kalian, mengenai Yuan Ersao kami sangat mengaguminya, dia malah bisa membuat Yuan Dijadi gila, berikut dengan wanita yang di tengah jalan mengundurkan diri, Jian Feng, masalahnya sudah sampai di sini, tidak ada gunanya dibicarakan lagi. Ksiaodai mengeluh sekali berkata, maukah kau ikut aku melihat seseorang siapa-seorang yang kau sama sekali tidak bisa, bisa terpikir, tentu saja jika kau merasa punya keberanian, seperti yang kau katakan, bagaimanapun sudah tidak bisa merubah kenyataan yang sudah terjadi, seorang yang bisa memimpin perkumpulan bunga juu pasti bukan seorang penakut. Ouyang Wusuang juga tahu tangan cepat Ksiaodai tidak pernah menggunakan siasat licik menghadapi musuhnya, sehingga, dia itu berani mengikuti Ksiaodai masuk ke sebuah kamar. Matahari sore hari di musim gugur tetap hangat. Baju putih Ouyang Wusuang telah penuh dengan bercak darah, dia kembali ke tempat semula dengan Ksiaodai. Baru saja dia telah menggunakan pedang pendeknya mencincang orang yang mirip Li Wan Wai menjadi daging cincang. Tentu saja dia juga sudah mengerti sebuah kenyataan. Anggota perkumpulan bunga juu yang datang bersama Ouyang Wusuang siapapun tidak tahu apa yang telah terjadi, mereka hanya tahu tujuan mereka datang adalah harus membunuh tangan cepat Ksiaodai dan Li Wan Wai. Sehingga di dalam mati setiap orang niat membunuhnya tetap masih membara, karena lawan mereka bukanlah lawan yang enteng, hanya dengan mempertahankan semangat tinggi, baru bisa membunuh musuhnya. Sehingga hawa pembunuhan semakin kental Ouyang Wusuang tidak bicara, tapi melihat wajahnya yang naik turun bergejolak, dalam hatinya sedang terjadi pertentangan. Apakah pertarungan akan segera dimulai? Mengapa dia tidak bisa mengendalikan emosi yang bergejolak? Sepasang tangan Ksiaodai tetap dimasukkan ke dalam lengan baju ditopang di depan dada, dia sedang menunggu, menunggu pertempuran yang tidak tahu kapan akan dimulainya, dia juga tahu pertempuran hari ini sekali dimulai pasti sengit, setelah selesai pasti ada yang tewas. 12 banding 1, perbandingan yang tidak seimbang. Ksiaodai mengenal 12 orang itu, 12 lawan yang jika diingatnya akan menakutkan, maka dia juga tahu dirinya tidak yakin dalam pengepungan ini masih bisa selamat. Menunggu adalah satu siksaan, apalagi menunggu kematian. Kening setiap orang sudah tampak sedikit keringat, setiap orang juga mengerti hidup dan mati segera akan ditentukan. Tangannya Ouyang mencabut sebilah pedang. Usuang. Dengan pelan. Di saat yang tegang ini, Ksiaodai walau di dalam hatinya merasa tidak mengerti juga tidak ada waktu untuk memikirkannya. Wajah Ouyang usuang dengan cepat terkilas ekspresi aneh, lalu pada Ksiaodai berkata, manusia selalu mempunyai banyak keadaan terpaksa, manusia juga suatu saat bisa salah melangkah, punggung setiap orang semua ada sepasang tangan yang tidak terlihat mendorongnya, mendorongnya pergi ke tempat yang tidak dia senangi, mendorong berjalan ke jalan yang tidak kau senangi, jika seorang pintar mungkin bisa lolos dari sepasang tangan itu, seorang bodoh mungkin didorong oleh sepasang tangan itu ke tebing jurang, akhirnya salah langkah dan tidak bisa ditarik kembali, sehingga yang ada hanya kematian, Ksiaodai tidak mengerti yang dikatakannya, sedikit pun tidak mengerti. Namun dia telah mengerti kejadian nyata di hadapan matanya, yaitu tangan kanan Ouyang Usuang yang kosong tiba-tiba menebarkan lautan jarum. Kematian, perkataan ini masih mengema di udara, pedangnya sudah dicabut dari dada seseorang, seorang anggota perkumpulan bungaju yang paling dekat dengan dia. Dilanjutkan dengan jeritan mengerikan, teriakan marah bersamaan timbul. Aduh, awwe, awas, wanita ini berbalik membantu musuh, Ouyang Usuang, berani sekali kau, setelah jerum sulam mentian Hwaye Ureda, sebelas anggota perkumpulan bungaju tinggal tersisa tujuh orang. Sehingga ada dua orang perkumpulan bungaju dengan berteriak menyerang Ouyang Usuang, tiga orang menyerang tangan cepat Ksiaodai, dua orang lainnya dengan cepat pergi, arah Gedi Mezan Feng. Perubahan yang mendadak terjadi ini, tidak memberi kesempatan pada Ksiaodai berpikir, karena pedang, tombak, godam, tiga macam senjata semuanya sudah mendekat ketubuhnya. Jian Xiong, Jiba, Cui Wong tiga orang ini adalah saudara angkat, juga penjahat besar di daerah Guan Zhong, serangan serentak tiga orang ini entah sudah berapa banyak pesilat tinggi ternama, keluarga besar dunia persilatan yang dikalahkan, sehingga banyak orang begitu mendengar nama mereka, sudah jadi sakit kepala, apalagi bermusuhan dengan mereka. Lawan Ouyang Usuang adalah dua orang berbaju pelajar, satu hitam satu putih, dengan julukan Sastrawan Hitam Putih, juga adalah saudara berbeda marga. Sastrawan Putih Sik Siang, Sastrawan Hitam Gung Zuoyai, dua orang karena kejamnya, liciknya jadi ternama, jujur saja, Ouyang Usuang satu lawan satu mungkin ada harapan menang, tapi jika dua orang ini bersatu maka dia pasti kalah. Baru saja bertarung, sudah terlihat, karena dua kipas baja ukuran besarnya Sastrawan Hitam Putih telah mengurung rapat Ouyang Usuang, sepasang pedang pendek di tangannya hanya bisa menangkis dengan kelabakan, serangan pedangnya juga tidak bisa dikeluarkan. Mengenai dua orang yang lari menuju gedung Zanfeng, kekuatannya paling lemah, orang menyebutnya pria besi, wanita perak, sepasang saudara, usia sekitar empat puluhan belum menikah, memimpin perkumpulan rakit di Wang Ho. Demikian, yang paling dikhawatirkan Siao Dai adalah dua orang ini, karena Liwan Wai sedang terluka dan terbaring di ranjang, bisakah Ksu Jiarong melawan dua orang yang dia sama sekali tidak tahu, apalagi pertarungan yang tidak tampak adalah pertarungan yang paling mengkhawatirkan orang. Dengan nyawa mengadu jiwa, dengan membunuh menghentikan pembunuhan. Sejak serangan pertama dimulai, Siao Dai sudah mengerti tidak boleh memperpanjang pertarungan. Dia harus secepatnya membereskan musuh di hadapannya, baru ada tenaga membantu Ooyang Wushuang atau Liwan Wai dan Ksu Jiarong. Namun pedang, bombak, godam tiga macam senjata ini saling menutup tidak ada celahnya, dengan rapat menyerang, kerjasama yang erat, Siao Dai kecuali terkurung tidak ada akal untuk mengalahkan musuhnya. Darah telah mengalir, yang mengalir adalah darahnya Ooyang Wushuang. Ketika kipas bajaria sastrawan hitam menyabet sisi pinggang Ooyang Wushuang, bersamaan dengan mengalirnya darah, dia dengan bangga tertawa aneh berkata, Pelacur musuh, kau berani sekali di hadapan musuh mengkhianati perkumpulan. Hihi, walau kau adalah pemimpin, tapi sekali masuk perkumpulan bungaju, tidak peduli siapapun tidak bisa berubah di tengah jalan, aturannya kau yang buat, akibat buruknya kau coba duluan, darah mengalir lagi, punggung Ooyang Wushuang terluka lagi sepanjang satu cel lebih, ini adalah hasil sastrawan putih rambut Ooyang Wushuang sudah berantakan dengan keras berteriak, ah, akuah, walau mati, Ju, juga akan mengambil, satu untuk dijadikan tumbang. Beban Ooyang Wushuang, Ksiao Dai yang di sisi sudah melihatnya dengan jelas. Dia gelisah, dia marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga satu pikiran menakutan terkilas di kepala, dia sudah mengambil satu keputusan. Tiba-tiba dia tidak bergerak lagi, tidak memperdulikan tombak dan pedang menyerang dari belakang. Dia seperti jadi gila menerjang masuk ke dalam pelukan Cui Wong yang setelah sekali serangan tidak mengena siap kembali menyerang dengan godamnya. Tidak ada orang yang akan menggunakan jurus yang mematikan ini, karena ini adalah perbuatan gila. Walau dia bisa mengambil kesempatan saat kekosongan mengambil satu serangan mematikan pada Cui Wong, namun dia sama sekali tidak akan bisa menghindar serangan tombak dan pedang di belakangnya. Tapi demi cepat menyelesaikan cerita di sisinya, Ksiao Dai sudah tidak ada pilihan, dia juga terpaksa menggunakan jurus berbahaya untuk mendapat kemenangan. Darah menyembur seperti matu air, dari belakang pundak, bagian pantat Ksiao Dai, tentu saja juga dari tenggorokan, dadanya Cui Wong. Satu tusukan pedang di pundak belakang, satu tombak di bagian pantat ditukar dengan satu nyawanya Cui Wong. Ksiao Dai beruntung dapat menghindar serangan berbahaya di belakangnya, juga mengambil kesempatan di saat pedang dan tombak masuk ke dalam daging dia menggunakan otot karena mendapat luka terjadi kram, mengunci dua macam senjata ini. Membalikan tubuh, pinggang digoyang, dari sudut yang sulit dibayangkan, telapaknya Ksiao Dai melewati sisi tubuh memotong masuk ke dalam perut Jiba. Ketika Jian Si Ong dengan sekuat tenaga mencabut pedang panjang di pundak belakangnya Ksiao Dai, dia sudah mendadak melihat tenggorokan Cui Wong menyembur darah, berikut ususnya Jiba sedang bergerak-gerak. Semua ini selesai dalam sekejap. Sekejap ada abadi. Kematian juga abadi. Tangannya tangan cepat Ksiao Dai juga adalah abadi. Saat Jian Si Ong bengong, mulutnya teriak adik kedua, adik ketiga, suaranya masih berkemandang, telapak tangannya Ksiao Dai kembali seperti kilat membelok datang. Buru-buru dia mengangkat pedang ingin menangkis, Jian Si Ong kini baru menyadari seberapa cepat tangannya. Tangan cepat Ksiao Dai juga baru tahu arti sebenarnya telapak pisau sekali keluar nyawa tidak kembali. Karena bersamaan dengan pedangnya baru diangkat setengah jalan, Jian Si Ong sudah merasakan sakit dirobek di antara perut dan dadanya, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Sehingga suara teriakan adik kedua, adik ketiga, mendadak terputus. Jian Si Ong selamanya sudah tidak bisa berteriak lagi Ksiao Dai selamanya penuh yakin pada sepasang tangannya, dia tahu tidak peduli dalam keadaan bahaya apapun, asal tangan tidak putus, dan masih bisa bergerak, dia yakin bisa mempertahankan ketenaran telapak pisau sekali keluar, nyawa tidak kembali. Namun terhadap kakinya, dia malah tidak begitu yakin. Karena ketika dia ingin pergi menolong Wuyang Wushuang yang dalam serangan dua kipas bajanya sastrawan hitam putih, dia sudah sempoyongan hampir saja jatuh. Tentu saja sebab dia sempoyongan hampir jatuh dikarenakan terluka oleh tombak di pantatnya sampai mengenai tulang. Ini adalah kesalahan yang serius dan mematikan. Dia hanya terlambat satu langkah, jarak satu langkah ini tidak ada bedanya dengan batas hidup dan mati. Ouyang Wushuang juga sudah sampai titik tidak ada pilihan. Dia memandang dua kipas baja satu atas satu bawah datang memotong melintang, dia sudah tahu pasti tidak bisa menghindar dari serangan berbarengan ini. Sehingga di dalam sekejap dia juga telah memilih pilihan yang paling pilot, dia sudah melepaskan sebelah pertahanannya, bersamaan dengan menahan kipas baja dari atas ke bawah, pedang pendek lainnya dia sudah menusuk ke dalam perutnya sastrawan hitam. Dengan diikuti suara hancurnya tulang, tulang pantatnya Ouyang Wushuang telah hancur, dia duduk di tanah sambil menutup mata, ingin meredakan rasa sakit yang amat sangat, bersamaan juga menunggu serangan mematikan kedua kalinya sastrawan putih si ksiang. Kipas baja yang dingin baru saja masuk ke dalam leherowu yang Wushuang, baru akan memotong tenggorokan, tapi satu fun pun tidak bisa maju memotong lagi. Karena tangan yang memegang kipas telah putus, karena tangannya siyao dai. Sastrawan putih menjerit, mengayunkan tangan tunggalnya, dengan darah bercucuran, tubuhnya seperti anak panah meloncat melewati tembok benteng dan pergi, dia terpaksa melarikan diri, karena dia tahu dia sama sekali bukanlah lawan tangan cepat siyao dai, walau siyao dai juga luka parah. Sore hari di musim gugur, matahari senja merah seperti darah segar. Wajah Ouyang Wushuang dipokokan siyao dai malah pucat, sekali. Aku, aku sudah melepaskan, tangan yang tidak terlihat itu, dengan nafas lemah dia berkata di sisi telinganya siyao dai. B, betul, kata siyao dai dengan sedih tersenduh. Kau, tahukah? Sampai se, sekarang aku baru menyadari aku, orang yang aku cinta, selah, elalu kau, suara dia semakin lemah. Kau, kau, kau bodoh sekali, kata siyao dai dengan gemetar. Ouyang Wushuang tertawa sedih berkata, aku, aku tahu kau, kau juga selalu mencintaiku, nah, namun, nasib, merah, mempermainkan orang, justru, kita se, semua kenali. Yuan Waisi, si pemalas itu, tolong sampaikan pada dia, dia, dia benar-benar satu sapu besar, tapi, juga adalah se, seorang teman, teman yang lucu, hati siyao dai sedang meneteskan darah, hanya bisa perlahan menganggukan kepala. Orang, orang tidak boleh salah langkah, se, sekali salah langkah tiap lang, langkah akan salah, wah, wanita itu namanya, namanya Ki Hang betul tidak? Aku, aku juga akan, akan beritahu dia kau, kau adalah, pantas, pantas dia cintai, siyao, siyao dai, ada dia, menemani aku, aku, aku sedih sekali, aku, aku juga akan beritahu dia, rindunya kau pada dia, siyao dai dengan serak berkata, aku, aku tahu, aku, aku masih ada satu, satu rahasia yang, yang kau tidak tahu, yaitu aku, aku bukan bungaju, yang benar-benar bungaju, ada orang lain, aku tahu, Yuan sudah jadi gila, perkumpulan bungaju juga akan mengikuti gilanya dia, menjadi bubar baru benar, tidak, kau salah, yang benar-benar bungaju bu, bukan dia, si, siapa dia, tidak, ada satu orang pun yang, yang tahu, aku, aku dengan dia semuanya, adalah bo, boneka orang itu, ka, kami se, selalu dikendalikan dia, dia dengan obat, dia, dia, dia namanya, Kin, Kin, dia juga terus pura, pura-pura jadi bawahan kami, il, ilmu silat dia, tidak tinggi, tapi, ilmu meringankan tubuhnya, sangat bagus, ini betul-betul yang diluar dugaan, Xiaodei sudah mengangkat telinganya, didekatkan ke mulut, yang usuang, orang-orang di perkumpulan bungaju, setiap orang, orang juga, dikendalikan, dia dengan, dengan obat, ma, makanya terhadap pemberontakan, aku, mi, mereka jadi ha, harus membunuh ha, aku, kau ha, harus cari, cari, orang itu, ji, jika tidak perkumpulan bungaju se, selamanya akan ada, dia, dia punya tanda khusus apa, Xiaodei melihat, Ooyang usuang akan menghembuskan nafas terakhir, tidak terasa dengan keras teriak di sisi telinganya, memaksa membuka mata, berkata, ti, tidak tahu, Ooyang, usuang, tidak tahu, Xiaodei sekali mendengar kata ini jadi bengong, Xiaodei, aku, aku ada satu permintaan ter, terakhir, B, beberapa P, pelayan wa, wanita bu, buta aku itu, mi, mereka semua, ada satu sejarah yang, yang menyedihkan, kau, kau harus jan, janji pada aku mi, melepaskan mereka terhadap orang yang segera akan matik Xiaodei mana tega menolak permintaan terakhirnya, makanya dia dengan pasti berkata, aku janji padamu, kau, kau tenanglah, di kehidupan ini kita sudah tidak bisa bersama, harap di kehidupan yang akan datang, Ooyang usuang setelah habis mengatakan ini, tidak pernah membuka mulut lagi, dia sudah mati, mati di dalam matahari senja, mati di dalam pelukan Xiaodei, Xiaodei perlahan menaruh dia, bangkit berdiri dengan tanpa ekspresi membalikan tubuh, menghadap pada Kong Ming, Kong Ling dan Song Hua Dao Zheng berkata, sekarang giliran kalian, ayo kepala Kong Ming yang botak bersih karena merasa bersalah mulai berkeringat, dia perlahan menyebut Buddha, berkata, Anda, Anda salah paham Pak, pada kedatangan kami, betulkah Xiaodei dengan sorot metuhina melihat pada Song Hua Dao Zheng berkata, kau bukan mencari aku ada sedikit rasa tidak senang, Song Hua Dao Zheng memaksa menahannya berkata, teman kecil, pendidikanku masih kurang mohon bisa dimaafkan, jika ini juga dianggap minta maaf, maka Kher perminta maaf ini juga tidak diragukan adalah tidak sepenuh hati, tapi Xiaodei sudah menerimanya, karena dia tahu bisa membuat orang seperti Song Hua Dao Zheng mengeluarkan perkataan ini tidak bedanya seperti pohon besi berbunga, seratus tahun pun sulit terjadi, kalau begitu alasan kalian bertiga datang ke sini aku, aku khusus datang mengembalikan Bai Ye Udi Aolong, untuk keturunannya Tabib Dewa Ahli Silat, tidak diduga, tidak diduga malah bertemu dengan Anda, kata Kong Ming. Kalian sudah berapa lama datang kami baru saja sampai, cukup, dari kata-kata ini Xiaodei sudah tahu mereka pasti bukan baru saja sampai, hanya saja Xiaodei bagaimanapun tidak bisa mengerti orang yang menyatakan dirinya aliran putih, hanya bisa menonton saja pertempuran berdarah ini terjadi. Jika kalian bisa tenang, berikan saja Bai Ye Udi Aolong itu padaku, jika tidak silahkan kalian datang lagi di lain hari, cuan rumah tidak di tempat, maaf aku tidak bisa menentukan sendiri menerima tamu, kata Xiaodei dingin. Di dunia persilatan masa kini orang yang berani kerkata dengan nada seperti ini, kelakuan seperti ini pada tiga orang ini mungkin hanya Xiaodei seorang. Namun tiga orang ini juga malah tidak merasa tersinggung. Hanya orang yang di dalam hatinya merasa bersalah baru bisa tidak tersinggung oleh perkataan ini. Lalu Xiaodei menerima Bai Ye Udi Aolong, dia membalikan tubuh langsung pergi, sampai memandang satu kali lagi juga tidak. Di depan gedung Zanfeng Li Yuanwai dengan dibantu oleh Ksu Jarong, telah lama berdiri. Xiaodei tentu saja tahu Ksu Jarong telah membereskan lawannya, jika tidak dia mungkin sudah dari tadi tidak memperdulikan Kong Ming, Kong Ling dan Song Hua Dao Zeng. Kau, kau tidak apa-apa Li Yuanwai walau hanya mengatakan perkataan ini, tapi matanya telah memberitahu Xiaodei, yang ingin dia katakan pasti bukan hanya kata-kata ini saja. Dia, dia sudah mati, kata Xiaodei dengan sedih. Tadi saat turun tangga aku sudah melihatnya, aku sudah membukakan simpul mati untuk kau, terima kasih, dia ingin aku beritahu kau satu perkataan, perkataan apa saat dia sekarat dia berkata kau adalah sapu besar, bersamaan juga adalah teman yang lucu, tapi aku hanya mengaku kau adalah sapu besar, tapi tidak tahu di mana lucunya dirimu. Mi, mengapa semua masalah ini timbul karena tanda sialan di pantatmu itu, ini adalah perkataan lucu yang bisa membuat orang mencari gigi di seluruh lantai. Namun Liyuan Wai dan Ksujiarong bagaimana bisa tertawa? Bagaimanapun mereka tahu perkataan lucu ini terbentuk oleh darah dan air matuk Xiaodei.